Ragam Perkara Putri Windasari, perempuan kelahiran Kabupaten Asahan tanggal 8 April tahun 1994 ini, adalah salah satu presenter yang handal di bidang jurnalistik. Ketika Putri mengenyam pendidikan S1, Putri begitu sangat sibuk mengikuti ajang lomba modeling. Putri sempat menjadi juara dua runner abduta wisata Kabupaten Asahan Sumatera Utara pada 2011, dan menjadi juara satu Putri Indonesia 2014. Ketika Putri menjadi reporter, Putri sama sekali tidak punya latar belakang atau basic sebagai jurnalis. Dengan resiko lapangan yang cukup tinggi, Putri mengaku bahwa keputusannya menjadi reporter tidak membuat dirinya menyesal karena Putri bisa terus mengasah kemampuannya serta jiwa sosial dan kemanusiaannya. Bagi Putri, apapun yang terjadi kita harus terus berjalan ke depan, tetap belajar terus bekerja keras dan tidak boleh berputus asa. Ketika waktunya tiba nanti, semua kerja keras kita kelak akan terbayar lunas, ujar Putri dalam wawancara kami. Pada tahun 2015, Putri dinobatkan sebagai pemenang wajah Femina, yang akan menjabat selama satu tahun ke depan. Hal ini menjadi ajang pembuktian bagi Putri, meskipun ia gagal melenggang ke final Putri Indonesia 2015, ia bisa menemukan jalan lainnya. Pembuktian ini sebenarnya ditujukan oleh Putri Winda Sari kepada sang ibu, karena ibunya adalah orang paling mengerti dirinya dan selalu mensupportnya. Setelah memenangkan wajah Femina 2015, Putri mengaku bahwa dirinya sempat mendapatkan banyak tawaran modeling. Sepanggung dengan para model senior lainnya, seperti Paula Verhoeven dan Laura Muljady. Putri sepertinya tidak puas hanya dengan menggeluti dunia modeling. Ia juga ingin mencicipi dunia pertelevisian dengan menjadi presenter berita. Kemudian Putri mencoba bergabung di sebuah stasiun televisi swasta Trans 7. Perbedaan tentu dirasakan oleh Putri. Ketika menjadi model ia hidup dengan glamor dan tubuhnya selalu wangi. Sedangkan dalam dunia jurnalistik, Putri tampil apa adanya. Ia rela mengejar narasumber demi mendapatkan berita. Putri mengaku bahwa popularitas dan keuangan dalam dunia modeling sangat terjamin. Sedangkan dalam dunia jurnalistik, penghasilan yang didapatkannya memang tidak terlalu banyak. Namun pengalaman yang didapatkan sangatlah banyak ia dapatkan. Salah satu pengalamannya ketika ia meliput Presiden Joko Widodo. Perempuan dengan tinggi badan 178 ini harus jongkok, karena takut menghalangi kamera. Dirinya merasa lelah karena harus berjongkok dan menyodorkan mikrofon pada sang Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Putri sempat merasa ragu untuk terjun dalam dunia jurnalistik. Ia pun mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu tentang keputusan yang diambil olehnya. Terlebih lagi ia tinggal seorang diri di Jakarta sehingga ia harus mandiri. Dengan tekad yang kuat, Putri terus mengembangkan bakat jurnalistiknya sampai saat sekarang ini. Dan Putri pun sekarang bergabung di salah satu stasiun televisi swasta TV One. Dan ia dipercaya membawakan acara berita-berita unggulan TV One. Demikian biodata dan perjalanan karir presenter cantik Putri Winda Sari yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber yang kami ketahui. Nantikan untuk kabar presenter news ancor lainnya di channel kami. Silakan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan merah di bawah ini. Dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya. Agar Anda tidak ketinggalan kabar presenter news ancor selanjutnya. Informasi tadi menjadi penutup ragam perkara, tingkatkan kewaspadaan Anda dan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Saya Putri Winda Sari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.